2011 waktu itu kita kerjasama sama Square Enix salah satu orang pentingnya datang ke kantor kita waktu itu sebenarnya rumah orang Jepangnya datang liat-liat terus dia bilang, oh happy banget, kayak seumur ringah gitu kan akhirnya tinggal 2 hari tuh di Bandung ngobrol sama kita dia tanya, kenapa happy? dia bilang, iya ngeliatin kalian ini inget kita 20-25 tahun yang lalu 2011 tuh udah shock, anjir, ketinggalannya segitu habis itu saya ketemu yang US jadi waktu itu ketemu di Seattle, dia lumayan pentinggi lah, saya ga sebut dari mana saya ceritain industri game gimana, terus dia bilang, kamu paling gede di Indonesia? berapa saiznya? 60 orang terus dia bilang, kalau yang paling gede jadi 60 orang, pantas kalian off the map off the map tiba-tiba sekarang China malah jadi salah satu yang paling besar ketika saya waktu punya kesempatan akhirnya pelajari kenapa China bisa seperti itu ini yang sangat mengerikan jadi banyak perusahaan game disana, itu menerapin yang namanya 996 di tag juga sama sih, bener denger ya? betul, di tag juga sama, di game juga sama nah, gimana bisa compete? jadi disana itu dari, jadi apa ya kayak game developernya, itu kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam 6 hari, 9 hari 9 sampai Sabtu masalahnya, kalau gue kerja disitu ya, jam 9 gue pulang, tank ya besoknya gue dikasih SP kenangan kalian setiap jam 12 selamat datang di Mers Room kerja terus mati belakangan bersama gue Andri dan episode kali ini gue kedatangan ini toko game nasional hahaha dia ini co-foundernya Agate terus juga co-founder dan CEO Conviction Labs Arief Widiasa apa kabar bro? baik, baik, thank you, thank you bro udah diundang kesini humble, humble to be here gak boleh humble bro, lu itu toko game nasional gak lah, gak lah gue kemarin ada pameran game gak ada yang gak tau lu gue kan bareng lu jalan-jalan keliling-keliling industri lah, kalau gamers kayaknya saya gak ada gamers yang tau saya kayaknya masa sih? kalau gamers gak ada yang tau? iya, kayaknya minimal kali tapi kalau pelaku game nasional Indonesia kebanyakan kenal karena bisa dibilang lu yang paling sukses kali bro iya gak sih? lu yang paling kaya belum gak sukses kaya juga gak lah, banyak-banyak yang lebih sukses gak lah, banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih sukses kita salah satu yang mungkin ya mulai awal-awal kali ya mulai awal-awal lu tuh mulai pas kuliah lu malah katanya gak lulus kuliah akhirnya memutuskan untuk tidak menyelesaikan kuliah kenapa bro? gak kasihian sama bapak ema lu udah bayar-bayar justru yang bikin lama adalah mengkonfix orang tua untuk gak apa-apa gak punya ijasa kan telatnya akhirnya 2 tahunan ya iya, iya waktu itu apa? ITB ya? dulu saya kuliahnya di ITB nah cuman kan gini bro ini kalo yang gue baca di berita ya kan kalo di berita itu kadang-kadang kan suka wah gitu kan makanya gue pengen konfirmasi nih beritanya bener atau engga lu memutuskan bikin perusahaan game di tahun 2009 9 ya lu emang tau cara bikin game pas zaman itu? oh udah lumayan belajar sebenernya jadi di titik tahun 2009 itu akhirnya memutuskan bikin perusahaan game sejarahnya sebenernya bahkan mulanya jauh lebih awal lagi apa sekolah lu udah bikin game? iya jadi bahkan dari SD mau backtrack sampe situ lu bikin game apaan pas? kalo ke SD gitu? jadi mungkin sebelum bikin game nya lebih ke kenapa akhirnya ke industri game kali ya kenapa bikin game iya 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 nah jadi dulu waktu jadi saya lahir di Bali tumbuh besar di kota namanya Singaraja oke itu sebenernya kotanya lumayan di utaranya Bali dan mungkin isilnya small size-size lah jadi kotak-kotak kecil nah disitu sebenernya saya waktu tumbuh waktu jaman anak-anak itu very curious a little lah jadi banyak nanya nah gala-gala banyak nanya banyak banget ya pasti banyak lah mungkin orang dewasa yang risih lah sama pertanyaan-pertanyaan saya karena hampir banyak hal saya tanyain apa itu contohnya? contoh saya inget banget ada satu ini mungkin mohon maaf ke guru saya juga waktu itu di SD kayaknya pertanyaan saya banyak yang ya mungkin kesalahan terbesar saya waktu itu adalah saya nanyanya di umum kali ya jadi di kelas jadi contoh waktu itu saya inget banget ada satu insiden dimana ada guru ngajarin waktu itu PMP namanya pendidikan moral Pancasila pendidikan moral Pancasila pendidikan moral Pancasila terus ganti jadi PPKN atau sekarang namanya apa? benar nah guru sang guru itu bikin sebuah statement dia bilang anak-anak mencuri itu salah anak-anak mencuri itu salah? ya terus saya angkat tangan mencuri itu salah atau benar? relatif oke karena saya bilang karena dia statementnya gak lengkap dia gak bilang menurut hukum mencuri itu salah mengambil barang yang juga tidak di define lah tapi dia bilang cuma mencuri itu salah very short statement dan kita harus anggap statement itu true saya bilang gak bisa relatif kan zaman saya dulu udah banyak main game jadi saya kasih contoh misalnya nih ada teroris ada remote meledakin sebuah bom gitu kan terus saya mencuri remote itu ya kan buat terorisnya mungkin saya salah tapi buat buat nanti kalau ada yang kena damage gagal bom yang meledak saya sebenarnya benar nah jadi kan mencuri itu benar atau salah relatif marah dong dan anak SD iya kelas 3 SD saya dimarahin absurd banget pemikiran itu tapi benar kan ya salah atau benar relatif iya kalau itu kan berdasarkan point of view kan iya kan tapi kan lu SD bro dan lu nanya iya banyak sekali mempertanyakan hal itu ke guru lu pas lagi di kelas banyak sekali yang saya pertanyakan banyak sekali anak SD nanya kayak gini kenapa A, kenapa B, kenapa C dan akhirnya karena reaksi banyak orang waktu itu mostly bukannya apa ya bukannya kooperatif tapi biasanya jadinya agresif atau emosional otomatis akhirnya saya jadi anak yang sangat mentut diri oke karena akhirnya banyak pertanyaan tidak terjawab kan lu jadi kesel dengan lingkungan iya dan sebenarnya waktu itu lumayan mungkin gak bisa dibilang stress ya anak kecil gak ngerti stress tapi lumayan ngerasa kok kayak gini sih untungnya waktu itu ketemu game oke ya karena in a way game bisa dibilang menyelamatkan hidup saya lah karena kalau gak ada game ya kan bener-bener udah buntu nih mau nanya juga bingung dan game itu membantu kita untuk apa ya kalau jaman-jaman dulu kan game nya game untungnya game bajakan sih jadi maaf saya banyak beli game bajakan kan jadinya affordable lah buat uang saku anak-anak jadi jaman itu ya setiap main game itu kayak kita ketemu dunia baru kan ada game dimana kita jadi kesatria ada game kita jadi polisi ada game kita jadi agen rahasia ada game kita jadi monster jadi semuanya kita berhasil experience jadi kita jadi apa ya untuk anak kecil yang tumbuh di sebuah kota kecil pandangan terhadap dunia jadi sangat luas karena memainkan multiple game ya jadi sangat merasa bersyukur lah dan dari situ malah jadi punya cita-cita sebenarnya cita-cita kedua saya yaitu adalah karena saya merasa impact dari game saya benar-benar ingin mendekasikan hidup saya untuk membuat game dan membantu banyak orang untuk lebih bahagia lah dan bisa menemukan experience nya sendiri oke buat game supaya bikin orang lebih happy oke cita-cita anak kecil itu ya cita-cita waktu kecil ya jadi dari kecil udah pengen bikin game jadi waktu itu udah explore jadi waktu itu dari kecil saya udah mulai belajar game level design jadi waktu itu kayak ingat gak kita bikin kertas kertasnya ada bola bisa gelinding jadi sebenernya bikin pinball terus pakai kertas Terus dari kecil saya mulai gambar komik Jadi udah mulai berusaha mengekspresikan Gimana sih membuat orang lain bisa bahagia dari karya Atau at least dapet dopamine lah Dapet instan dopamine dari karya Jadi dari SD udah dieksplor SMP saya mulai belajar programming SMA bener-bener dedikasiin diri ke programming Dan akhirnya sampai ikutan tim Olimpiade Komputer Terus akhirnya kuliah pun memilih jurusan komputer Karena memang mau bikin game Dan akhirnya 2009 Kayaknya memutuskan Oh kayaknya di Indonesia kan gak ada game industry Kenapa gak kita coba kickstart Jadi sebenarnya naif sih Desisinya naif Harusnya waktu itu kita kerja dulu di luar negeri gitu kan Kerja di perusahaan-perusahaan game luar negeri Bener, udah belajar baru balik Funding lebih gampang Kalau sekarang ditanya ya Tapi dulu kan naif Jadi kita mulai aja Eh Tenggu Emang dulu ada ya sekolah yang benar-benar ngajarin Secara ini ya Secara ilmu Ilmu yang benar ya Untuk bikin game ya Sebenarnya tidak sampai ke praktikal industri Cuma kan ujung-ujungnya Sebenarnya Dari ilmu apapun yang kita pelajari Sebenarnya yang penting fundamentalnya kan Jadi ketika kita berhasil mempelajari fundamentalnya Mau cabang-cabangnya kemana-mana Sebenarnya jadi lebih mudah Jadi waktu dulu sih Ya kita belajarnya fundamental game programming Nah ketika Eh sorry Fundamental programming Untuk ngebelokin ke game programming Gak terlalu susah sebenarnya Oh oke Ya 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 Berarti memang udah dari dulu ya Dari lu kecil Emang udah tuh cita-cita jaman dulu banget Udah memilih keputusan hidup waktu kecil Tanpa banyak basis data Tanpa banyak test market Jadi naif lah sebenarnya Naif dan celoboh kali ya mungkin Iya sih Dan sempat gini ya Lu kan kuliah Kuliah kan emang lu ngambil itu kan Apa tadi Komputer ya Komputer kan Nah Kenapa akhirnya di tengah-tengah lu memutuskan Ya gue harus bikin perusahaan game deh Oh karena memang tadi Cita-cita dari kecil Iya tapi kan lu lagi kuliah bro Oh oke Yang ini mungkin Gara-gara mungkin waktu di ITB Saya ketemu sama like-minded people kali ya Like-minded itu kayak Punya visi yang sama Jadi waktu kelangsaan tahun ketiga Kita tuh ketemu sama beberapa orang Dan mau ikutan lomba game Oke Jadi akhirnya ngumpul Di tahun ketiga Kita ngumpul bareng-bareng Kalau gak salah ada 20-30an orang Ikutan lomba Kalah semua sih Ada menang dikit lah Tapi mau selomba kita ikutan kalah Sampai akhirnya di titik Dimana ada beberapa yang udah mau lulus Oh oke Disitu kita berpikir Wah kalau udah mau lulus Kayaknya Jadi gak bisa lagi di game Tapi memang waktu itu Mau ngelamar kerja juga gak ada Nah akhirnya kita decide lah Kok bisa gak ada Karena gak ada game company Yang bakal terima orang Kerja waktu itu Sebanyak Karena waktu itu kita banyak banget Ada 18 orang kan Makanya akhirnya founder Agatnya 18 orang Iya 18 orang 18 orang naif ya Jaman itu Betul Tapi lu gak ngajakin orang 18 tuh Gimana ini Ngatur mereka supaya Bisa punya visi yang sama Kalau itu Sebenarnya jadi di awal Waktu kita ikutan lomba Itu ada 30an orang Jadi mungkin ada natural selection Sampai akhirnya sisa 18 Ada 18 yang bener-bener ingin untuk Ada di game industry Nah kalau untuk masalah vision alignment Itu dari awal kita lakukan sih Bahkan Jadi Mungkin karena kita terlalu banyak baca Main game dan baca komik Jadi ada satu komik Dulu namanya I Still 21 Pernah tau ya Jadi komiknya tentang American Football Tapi dimainkan oleh Orang-orang Jepang lah Di komik itu Nah jadi ceritanya mereka itu Lagi pergi ke Amerika Untuk latihan Nah latihannya namanya Dead March Jadi kalau gagal Bisa fatal banget lah Cedera atau apa Nah sebelum melakukan itu Jadi itu tuh ada kayak Seremoni Seremoni ada garis Setiap orang tuh harus Kayak bilang dia punya Initial Apa ya Kayak Commitment Kenapa dia mau ikutan Terus ngelangkaiin garis Nah jadi kita lakuin kayak Seremoni itu Jadi semua founder Harus nge-state bahwa Minimal 3 tahun Kita mau coba ngebangun On that ini Itu sebenarnya ada teori Psikologinya sih Di Anthony Robbins Sering bilang itu namanya Psikologi of making a statement Jadi ya Making a public statement Itu jauh lebih impactful Daripada Cuma diem dan mikir Ya ya Karena lu udah sampaikan itu Ke orang lain juga Betul Dan ke peers kan Jadi saling jaga The commitment Ya we did that lah In the beginning Tapi kan Lu oke dari itu Seremonial kan Tapi kan In the way lu Menjalani proses yang Setelahnya kan Day to day nya itu kan Itu Menjaga untuk Supaya Compact Dan lain ya Mood Ya kan Apalagi Ya pasti pada Belum ada yang belum lulus Malah kan Betul Ya we I think we are struggling Apalagi di awal-awal kan Kita bahkan gak ada modal Jadi kita Bayaran kita cuma 50 ribu Masih soal 50 ribu Sebulan Itu tuh Cukup buat Mi instan Dua kardus Gue tau Tapi siapa yang membayar Kita patungan Jadi waktu itu founder patungan Kita patungan senilai 130 juta Kalau gak salah 130 juta? Patungan? Patungan Itu duit dari mana? Duit kuasa ku masing-masing lah Ada banyak kebodohan sih Tapi sebelum itu Saya cerita tadi Kenapa bisa jalan ya Jadi Waktu itu kita Besyukur Jadi di awal-awal kan Kita ngerasa Memang kita gak ngerti bisnis Jadi yang kita lakukan adalah Di awal-awal kita Menchallenge semua founder Untuk baca buku bisnis Setiap minggu Satu buku tiap minggu Terus habis itu harus tulis summary Kalau gak tulis summary Denda 50 ribu Jadi the wholesaler di bulan itu hilang Jadi rajin tuh Semua baca buku Salah satu buku yang bagus adalah Ini kayaknya bukunya gak zaman itu sih Tapi Kayaknya kita terverifikasi dengan ketika bukunya keluar Jadi kayaknya kita bukan gagal baca buku itu Tapi ada buku dari Edward De Bono Namanya Thinking Head Oh six thinking head Jadi kita mengimplement hal yang mirip Tapi gak dalam konteks itu Tapi dalam konteks bahwa Kita decide bahwa Sebagai founder dalam sebuah company Itu punya tiga role Yang pertama role sebagai founder Yang kedua role sebagai shareholder Yang ketiga role sebagai employee Ini kayak main game RPG kita dari role role nya lah Nah jadi Kita selalu sepakat bahwa kita harus memisahkan topi kita ketika pakai role yang mana Sebagai founder tugasnya cuma dua Yang satu adalah menjaga company Kalau ini ibaratnya kapal Masih menjalani visi yang kita sepakati di awal Itu tugas pertama founder Tugas kedua adalah menjaga culture Dan kasih contoh Udah itu doang tugas founder Jadi kalau kita meeting founder Bahasannya cuma boleh dua ini Gak boleh bahas kemana-mana Second head adalah shareholder Nah kalau shareholder ini berarti Yang dipikirkan adalah Gimana melihat kapal ini sebagai sebuah for profit organization Gimana memastikan ada cash flow yang lancar Gimana memastikan business modelnya sehat Sustainable Bisa grow Topik-topiknya bisnis oriented Artinya ini memaksa semua founder Untuk belajar gimana baca financial report Gimana diskusi sebagai shareholder In a way lah Jadi ini topik kedua Topik ketiga sebagai employee Nah sebagai employee ini lebih straightforward lagi Yaudah setiap employee punya titlenya kan Jadi udah sesuai dengan title dan rolenya Ya bertindak di koridor masing-masing Oke Jadi kita bagi tiga itu Jadi Jadi gak bisa tuh tiba-tiba misalnya Ya maksudnya ya Jadi kekeliatan ya Clear kan diskusinya Tapi lu suka kepikiran ya Oh mungkin gak lah Untuk orang yang belum pernah berbisnis Sebenarnya kan Six Thinking Head itu kan Ya dibilang buku bisnis juga enggak Itu kan lebih ke psikologi Lebih ke leadership sebenarnya kan Betul sih Manajemen Iya saya lupa cerita Jadi dari kecil gara-gara tadi Saya adalah orang yang kesepian Saya baca buku banyak banget Dari SD Saya baca pertama Rizdat Buddha tuh SD Jadi Jadi di Bali itu tuh ada satu Hari Raya Namanya Hari Raya Saraswati Oke Itu Hari Raya Penghormatan terhadap Dewi Pendidikan Sorry kalau maaf kalau saya salah Tapi saya ingat saya Hari Raya Penghormatan Dewi Pendidikan Dan disitu tuh semua buku disembayangi Dulu waktu kecil saya benar-benar Paling tidak suka hari itu Karena saya gak boleh baca Dan my complaint to my parents selalu bilang Biasanya papa saya sih Biasanya selalu ngelarang Apa justru the way kita menghormati Buku adalah dengan membacanya Bukan ngesembayangin Again Itu pikiran naif anak-anak Akhirnya di hari itu yaudah Saya menghormati gak baca buku Tapi Ya Saya dulu suka banget baca buku Jadi dari Bahkan waktu kuliah ya Jadi saya kuliah Ada pelajaran A gitu Biasanya di Dua minggu pertama Saya udah habis baca bukunya Akhirnya saya cuma datang kuliah Datang buka buku Di dalemnya buku lain Iya Jadi berusaha banyak Mendapatkan knowledge lah Lu tipikal ini gak sih Orang yang Lu ngeliat Di sekeliling lu tuh Kayak geraknya lambat Geraknya sesuai peraturan Tapi mereka juga gak tau Kenapa mereka melakukan itu Akhirnya lu jadi resah sendiri Ada momen-memennya itu kali ya Ya Ada momen-memennya Karena lu tuh mikirnya tuh Udah jauh lebih ke depan Dan jauh lebih cepat Daripada yang lain Ada momen-memennya itu Akhirnya lu kayak gitu Betul Ada momen-memennya dimana Ketika saya menggetarakan itu Malah jadi salah Jadi sekarang mungkin memilih diam Jadi Apakah itu dibilang Makin dewasa Atau makin cuek Saya tidak tau Ini jadi dalam Suka dibahas Menarik Tapi sebelum ini Ada pesan sponsor Yang mau masuk Mas 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 orang IT kan Tolong saya dong mas Laptop saya kenapa ya Kok gak bisa nyala mas Aduh Kok gak siapa Kok tau saya orang IT Tasnya mas Ya kan orang IT kan mas Keliatanku dari tasnya Tolong saya ya mas Tolong Mas Mas anti juga bisa gaya Berarti 18 orang itu Lu bagi rolnya Sebagai apa aja bro Waktu itu di awal-awal Kita sangat Ini ya Kayak Kita waktu itu belum Belum merit base Kita sangat Based on Mungkin apa ya Kayak kesiapan Siapa yang mau memajukan diri Yaudah silahkan pegang ini Jadi awal-awal gitu Jadi bagi-bagi tugasnya Based on siapa yang mau Demokrasi banget itu Awalnya kita udah demokrasi Apa ya sebenarnya Super sosialis lagi Jadi Gaji kita ya Naik dari 50 ribu Itu sampai Sampai jadi UMR something gitu tuh Gajinya naik sama rata semua Oh semuanya sama Iya sampai I think we did that for 2 years Kalau gak salah Apapun posisi dan ini Luat kerja mereka Waktu itu saya super Inilah Super idealis anaknya Sampai dimarahin sama salah satu komisaris kita Lu kiri banget ya Dulu dulu Uduk lah Oke 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 Jadi Apapun posisinya Apapun pekerjaannya Iya Kalau gak salah Sampai Ya mungkin At least setahun kita udah ngelakuin itu Oke Terus tapi game apa yang lu bikin bro Zaman itu Wah zaman itu Semuanya Siapa customernya Siapa customernya The first game Jadi oke Ini ada pembelajaran buat kita semua juga Waktu itu Dulu founder kita 18 Mayoritas itu dari ITB Dan seperti Apa ya Kan di ITB Gimana ya In a way lumayan menyanjung Atau mungkin punya High level of confidence Dan itu juga Berusaha dirilai Ke the studentnya Kayak di awal-awal Kalau masuk ITB itu Biasanya ada Selamat datang putra putri terbaik bangsa Jadi I think it's kinda Incepted bahwa Oh kamu itu adalah The best gitu kan And I think It's good Untuk bangun confidence Tapi juga ada dampak Gak bagusnya Yaitu ketika Akhirnya menjadi Arogansi Oke Ya jadi di awal-awal Kita waktu itu Lumayan Bisa dibilang mungkin Naif dan arogan lah Jadi kita pede banget Wah kita capable nih Kita jago banget Bikin coding Jago banget bikin gambar Mari kita bikin game Di awal bikin 6 game Kalau gak salah cuma 5 yang laku Eh sorry Dari 6 game Cuma 1 yang laku Apa tuh game ini Jadi game pertama kita yang laku adalah Game ada zombie nongol Ngomong bahasa Inggris Kalau bahasa Inggrisnya Benar gak usah ditembak Kalau bahasa yang gak salah tembak Jadi game grammar Nazi gitu lah Jadi so far Itu yang paling berhasil Harganya 800 dolar Dimana-dimana Jadi itu dipakai Untuk nge-promoin Sebuah game Zombie yang lebih besar lagi Oh Oke Tapi harganya 800 dolar Waktu itu Dan kita sudah sangat happy Berapa banyak yang beli Oh jadi itu One of Jadi yang beli publisher Oh yang beli publisher Bukan dilepas buat itu ya Jadi di awal-awal Kita banyak bikin flash game lah Waktu itu Jadi disitu kita lumayan tertampar Bahwa ternyata Game itu multidisiplin Dan untuk bisa bikin karya kreatif Game yang bagus Memang harus Interdisciplinernya benar-benar bagus Oke Oke Itu waktu tuh Untuk belajar Tapi dari lu bikin Ada satu yang laku Dibeli sama publisher sih Seneng banget lah Untuk anak-anak umur segitu kan Lumayan lah Lumayan Tapi Tapi waktu itu kita benar-benar Merasa kan Kita waktu itu size teamnya tuh Udah 20-an orang Kita ngerasa bahwa Kalau bikin company Minimal banget kita harus Bisa gaji UMR Waktu itu kan gajinya Startnya 50 ribu Jauh banget kan Itu sebenarnya ada satu Apa ya Kayak hal yang lumayan jadi pukulan lah Jadi saya ingat banget Kayak bulan Kita kan mulainya April 2029 Bulan Agus Ada yang apply Mau jadi artis Oh ini yang gambar Yang gambar Ini lucu nih Kita waktu itu kan di rumah kan Terus dia dateng Waktu itu cuma rumahan aja Dia juga heran Kok ini rumah Terus yang nyapa dia tuh Co-founder saya Memang gayanya Bajunya santai banget Kayak baju tidur Cana-cana pendek Terus dia bilang Dia pikir OB Terus interview Habis kan image-nya Mau lamar pekerjaan bro Iya kan Terus interview Tes semuanya aman Terus pas kita tanya Ekspektasi gaji berapa Yang sangat mengharukan adalah Dia bilang bahwa Ekspektasi gajinya UMR juga gak apa-apa Saya ingat banget Waktu itu UMR Bandung 1,250 Per bulan Itu tahun berapa Tahun 2009 Oh iya 1,250 Benar 1,250 Dan Terus kita tanya Oh udah single Atau udah berkeluarga Dia bilang Oh sudah berkeluarga Baru punya anak 3 bulan Terus disitu aja Kita udah shock Karena apa Karena punya anak 3 bulan Gaji UMR harusnya Susah Tapi demi dia bisa kerja Di gaming industry Dia rela gaji UMR Yang lebih bikin kita sedih lagi Adalah Kita gak bisa afford Disitu kayak founder Kita semua bikin commitment Gimana caranya Biar by next year-nya Kita bisa gaji UMR Saya ingat banget tuh Mei 2010 Semua bisa gaji UMR Caranya Caranya adalah Scaling the B2B business Akhirnya Karena itu yang Kan gini In the end of the day Game Kalau B2C Itu heat-driven business Kalau di heat Suka banget Kalau yang gak heat Merana gitu kan ya Sebenarnya mirip 11-12 Kayak sama dengan Industri film sih Betul Sangat mirip Bedanya sama film Film ada local market Game gak ada local market Nah jadi Akhirnya kita pakai B2B Untuk bikin At least sustainable path of growth Dan at least bisa bangun Kita punya initial Pool of talent Dan team Itu bisa punya kehidupan Yang layak dulu lah Jadi kita di awal Prioritasnya ke sana Tapi siapa yang memutuskan Untuk gitu Ini bukan geser lah ya Menambah Lini ke B2B Lebih ke arah Mungkin karena Intensi awal bikinnya Agathe Itu bukan untuk Kayak misalnya Apa ya Kayak Kalau jaman jemuzin dulu tuh Awal-awal tuh banyak ada Startup hype Dan goalsnya memang Mau grow the company And valuation as fast as possible Karena waktu itu Padahal di awal-awal Agathe intinya memang Mungkin kalau bahasa Venture Capital Ngeliat itu jadi kayak Seolah-olah kayak lifestyle business Padahal bukan lifestyle business Karena lah Karena the product itself Punya scaling capability Kayak gitu lah Tapi itu nada perdebatan Jadi Ya di awal-awal Kita sebenarnya Yang penting memilih jalan Dimana kita masih bisa Membangun the ecosystem Of game industry Dan waktu itu Yang kelihatan Lumayan punya certainty Secara bisnis Itu B2B Berarti lu jualannya Juga gak hanya di Indonesia dong Lu luar malah Awal-awal malah luar semua Terus kita baru pivot Baru mulai Membuka pasar di lokal itu 2011 mungkin Itu tuh masuk ke market Namanya gamification Jadi lebih banyak ke advertising Training Cuma dua itu sih Game for marketing Game for learning Iya Ini ya For the sake Supaya orang-orang Di dalam company lu dulu ini Nih Hidupnya bisa sejahtera ya Bener Karena waktu Oh jadi Waktu kita Jadi kan tadi ada seremoni Lewatin garis Terus pas kita udah sama Udah sepakat Kita ada seremoni Kayak Deklarasi Agathe Di deklarasi Agathe itu Kita ada kayak Tiga komitmen Selama satu Sepuluh tahun ke depan Jadi kayak ada tiga janji lah Komitmen yang pertama adalah Ini dari salah satu Founder kita Dibilang bahwa dia ingin Di sepuluh tahun lagi Jadi pertanyaannya adalah Sepuluh tahun lagi kita mau Kayak gimana Yang pertama adalah Dia ingin sepuluh tahun lagi Ada seorang anak di Papua Jadi spesifik deh Seorang anak di Papua Melihat layar kacanya Layar TV waktu itu Karena zamannya itu Mobile gak terlalu Gede ya Dan disitu ada logo Agathe Dia tersenyum Dan di TVnya ada logo Agathe That's the first mimpi Jadi first mimpinya adalah Gimana dari Sabang Pemerauke Game kita bisa kesana Yang kedua adalah Ada dari Salah satu founder lagi Yang bilang bahwa Sepuluh tahun lagi Kita pengen bahwa Game kita bisa box Box itu tuh Zaman dulu yang kita Kalau beli game tuh box ya Belum zaman digital Jadi tuh kayak Satu kebanggaan sendiri Kalau kita bisa bikin game Yang ada boxnya Itu mimpi kedua Mimpi ketiga Ini dari salah satu yang lain adalah Ini tuh kayak refleksi dari kita Waktu itu kita Beberapa temen lulus kuliah Dan memang ingin banget Kerja di game industry Tapi gak ada lapangan kerja Jadi mimpi ketiga adalah Gimana kita sebagai perusahaan Bisa menjadi Kayak positive impact Ke industri dan ekosistem Untuk memastikan bahwa Di masa depan Ada orang yang kuliah Dan mau kerja di game industry Pas dia keluar Industrinya ada Nah jadi karena ada Tiga mimpi ini Kita tuh gak boleh rest Untuk bikin decision yang Oh ini tuh last Kalau kita berhasil Kita besar Kalau gagal Kita mati Tutup aja Gak bisa gitu Karena Ada mimpi yang ketiga ini Selalu jadi tarik-tarikan lah Dan untungnya dalam 10 tahun At least kita berhasil mencapai Tiga-tiganya sih Oh gile Berarti lu Ya itu ya Kalau tadi lu bilang Lu sosialis banget Lu sosialis banget sih Karena lu memikirkan semuanya Terutama yang poin ketiga itu sih Karena Industri di Indonesia sendiri juga Belum ada Lu memikirkan sedemikian Terlupa supaya Minimal Orang-orang yang Mau kerja Di dunia game di Indonesia itu Betul Punya Bayaran yang Dapat bayaran yang layak lah ya Betul Itu juga ada Come with Apa ya Come with Right amount of hits juga lah In a way Karena at some point ya Saya inget banget Kayaknya 2015-an gitu kan Saya lumayan stress Karena I think our intention Is very pure ya Maksudnya kita mau bantu Teman-teman biar grow Tapi jadinya mulai banyak ada Kabar miring lah Bahwa Karena kebetulan kitanya juga grow Jadi makin besar-makin besar lagi Kitanya selalu dianggap Bahwa kita tuh memanfaatkan Banyak hal untuk jadi grow lah Terutama misalnya masalah asosiasi lah Masalah apalah Padahal kan kita asosiasi Kita mulai nombokin Keluarin duit Kita nge-sponsorin acara Ada gathering Gak ada yang mau sponsorin Kita yang bayar Jadi kita lebih banyak nomboknya Daripada dapat untungnya Tapi selalu dapat selentingan bahwa Ya gitu lah Jadi makin stress Waktu itu saya akhirnya curhat Ke salah satu senior game dev Yang paling tua Ya dan Dia kasih banyak masukannya bagus lah Dia bilang Makin di atas Anggina makin kencang Terima saja Tapi I think generally Kalau saya udah zoom out banget Ya so far sih Akhirnya industri game Indonesia Makin berkembang Jadi super happy sih Bisa ngeliat ada banyak Anak kuliah yang bisa Decide bahwa Oh saya mau bikin game studio sendiri Bisa belajar bikin game I think generally It's a very positive outcome lah Jadi I think we are happy That apa yang kita cita-citakan dulu Berhasil jadi Something lah at least Oke terlepas Dari tiga impian lu tadi Gitu kan Tiga impian para founders lah ya Tapi kan Lu gak juga gak bisa memungkiri Akhirnya kan agatnya juga jadi besar Secara profit kan Secara duit kan Nah itu Lu berarti ini dong Lu juga mulai gak hanya Di sisi sosialis lu doang Dalam tanda kutip Tapi kan lu juga akhirnya Quote unquote Betul Harus ada Sisi lain kapitalis dari lu Betul Karena kalau gak gimana Bisa dapetin duit Tadi lu bilang lu Men-sponsori Event-event Asosiasi Kalau bikin asosiasi Emang kadang-kadang Emang gak ada duit Cuman kayak ngumpul-ngumpul Komunitas gak jelas Tapi seru sih Kalau gak ada duitnya Susah juga tapi Mungkin Kalau generally ya Bisa dibilang Kita lumayan beruntung lah ya I think Sebenarnya banyak banget Apa ya Game atau bisnis Yang kita berusaha bangun Yang gagal Banyak banget Kalau mau cerita gagalnya Mungkin Ya Kayaknya hampir tiap tahun ya Kita tuh selalu ada challenge Yang membuat Kalau kita gagal terhadap challenge itu Kita bakal bangkrut Itu tiap tahun pasti ada Dan Ya jadi Sebenarnya beruntung lah Ini gue sekarang Tapi kalau Kenapa berhasil Jadi gini sih Mungkin personally Saya memang Idealnya lebih Leaning ke Itu left atau right sih Sosialis lah ya Sosialis itu kiri Ya Personally lah ya Tapi In terms of running A for profit organization It's also different thing Karena kompetisinya Kita di dunia kapitalis Dimana capital matters Dan Yang punya capital Berusaha bikin mood kan Business barrier lah Jadi Ya itu lebih ke How to navigate the battlefield aja Itu kayak Main game aja Kalau main game ya Rule of the game nya gitu Ya udah How Pinter-pinteran Navigate the games Kalau lagi main board game Kan ada rule nya Mirip-mirip sebenarnya Cuma Dalam complexity yang jauh lebih dalam lah Iya Tapi bagaimana seorang Arief Yang awalnya itu Mendevelop game Mengajak orang-orang Bikin perusahaan game Lalu juga belajar dan berkembang Menjadi seorang Bebisnis bro Itu kan sebenarnya It's a It's a different thing kan Ya mungkin Orang-orang bisa lah Ngajak orang Kita bikin perusahaan Atau bikin company Atau bikin startup lah ya Banyak kan founder-founder Masih muda pengen bikin startup Tapi Untuk Bikin Dan akhirnya Menjalankan Perusahaannya Dan Make it business Run well Gak bangkrut Gak kehabisan duit Bisa profitable Itu kan Itu kan beda bro Betul Menurut saya sih Ada tiga faktor Kalau di Ranaya Yang pertama memang Saya dari kecil itu Sangat tertarik sama Bisnis Dan mau finansial Jadi makanya Emang dari kecil Banyak baca buku Sebenarnya gak cuma Baca buku bisnis sih Even Fisika juga saya baca Fisika suka Kimia gak terlalu suka Kenapa kimia tidak suka Terlalu banyak perkecualian Sorry-sorry Itu curhat Jadi Emang dari kecil suka banget Baca buku bisnis lah Yang kedua Sebenarnya mungkin Sepanjang perjalanannya agate Kita beruntung banget Kita banyak ketemu Mentor-mentor Dan investor Yang sangat baik Untuk membantu kita Berkembang lah Memuka mindset kita Jadi ini Jadi in a way ya Beruntung juga Ketemu mentor-mentor yang baik Sama yang ketiga Generally memang Beruntung sih Ada di posisi yang tepat Maksudnya Kita mulai di 2009 Dimana memang waktu itu Belum banyak ada game company Dan kebetulan Waktu itu Kita berhasil ambil Positioning Game company Paling besar Walaupun Saiznya cuma waktu itu Kayak 30 orang pun Udah bisa klaim Paling besar Karena gak ada yang lain Betul Gak ada yang lain yang saya segitu Sebelumnya ada Namanya Matahari Studio Tapi kebetulan dia tutup 2010 atau 2011 Mereka tutup Begitu langsung Langsung kita jadi Klaim Jadi bisa klaim yang paling besar Ya dan akhirnya Kita berhasil Ambil posisi itulah Ya dan Ya banyak Ya mungkin Genarly gara-gara Tiga itu kali ya Dan mungkin itu Alasan kenapa Teman-teman co-founder juga Mungkin waktu itu Ini harus tanya mereka ya Ya oke Untuk saya yang jadi The leader of the company Dulu kan CEO-nya Yang sekarang Dilanjutkan oleh Siani Mantap Tapi kenapa Lu akhirnya ini sih Lu lepas Agate Lu gak jadi CEO lagi Kenapa bro Iya Jadi sebenarnya Saya sekarang ada di Conviction Lab Jadi mungkin buat Clarity dulu Conviction Lab itu sebenarnya In a way venture build Dari Agate Jadi kayak subsidiary Oke Nah jadi Ini tuh ceritanya lumayan panjang Jadi di masa Perjalanan kita Agate sekarang udah Waktu itu mungkin Agate 11 tahunan lah Kita Berusaha banyak banget Bikin game yang memang Berusaha untuk jadi The top B2C game pada masanya Jadi waktu di tahun sebelum Tahun 2015 Kita tuh banyak bikin game Social game istilahnya Jadi waktu itu kita ada satu game Namanya Fubo Saga Itu sempat lumayan hit Tapi kita gak benar-benar bisa jadi Lumayan hit Sampai kita dipercaya sama Square Enix Sampai dia Ya kita ada kerjasama lah Waktu itu dengan Square Enix Itu bawa game media juga Tapi pada masanya itu pun Kita gak berhasil Kita bisa jadi nomor satu di Indonesia Karena kita kalah dengan Dengan game-game yang Sebenernya bawa IP Tapi Gak perlu bayar lisensi In way lah Jadi Lalu saya benar-benar pusing Karena sampai curhat sama mentor saya Ini gimana caranya Kita bisa gini Akhirnya Ya diajarkan lah Bawa Indiana Rd Bisnis yang penting intensi Akhirnya ya kita decide lah Intensinya ya Kita appreciate IP Kita gak bisa ngelakuin Bisa seperti itu Yaudah Jadi kita kalah Kita menerima kekalahan itu Kita ke mobile Banyak juga ada Coba kita ada bikin Memories itu Story driven game Untuk Mostly female gamers Terus ada bikin Idol game juga Dengan tema-tema Arma lokal Jadi Terus ada juga Kita game yang super ambisius Namanya e-sports king Jadi kita bersama menjadi E-sports team manager Tiga game yang kita lakukan Ada yang mild success Ada yang Tidak terlalu success Ada yang Saking terlalu eksperimennya Akhirnya tidak sukses Itu di sisi mobile game Jadi kita banyak juga Coba-coba Tapi Ada yang berhasil Ada yang tidak berhasil Game casual juga banyak Berhasil Tidak berhasil Jadi banyak lah On off nya Misalnya secara hit driven nya Tapi di game Waktu itu kita bikin game console Jadi level 3 and up Itu lumayan sukses Kita berhasil jadi game pertama Indonesia yang akhirnya Masuk console Waktu itu Saya ingat banget sih Ini cerita Waktu di Los Angeles Saya sempat pergi ke game spot Game stop sorry Di game stop itu Ada CD-CD kan Ada toko ya Game stop Toko game Toko game Nah disitu tuh ada CD Kalau gak salah CD Playstation 4 Sama di kaset Nintendo Switch Ada game kita Itu bener-bener kayak terharu banget Wah akhirnya Dari 3 mimpi Satu ke centang Dari 2018 Jadi Tapi all in all Akhirnya kita ngerasa bahwa Selama ini Kalau kita ngelakuin effortnya Lumayan sporadis Itu tuh Bener-bener susah untuk Berusaha achieve something Yang apa ya Lip lah Dan Akhirnya kita decide Di tahun 2020 Kita mau bikin Satu inisiatif Yang bener-bener Kayak nembakin Semua peluru yang kita punya Ke satu arah Namanya moonshot Jadi waktu itu Bahkan kita sampai putar videonya John F. Kennedy Waktu dia pidato ke US Bahwa kenapa mereka mau ke bulan Dan waktu itu kan dia bilang Alasannya cuma karena Itu gak gampang Jadi Dan jadi sama Bahwa Waktu itu kita juga di Indonesia Maksudnya teman-teman di Indonesia Game industry juga Kalau kita settle With Apa ya Bikin game-game yang In a way mungkin Smaller budget Kita gak akan bisa bikin Big leap On the industry Jadi saya sempat bikin tuh Ada Kayak Piramida perusahaannya Kita tuh sekarang di tier berapa Kita tuh sebenarnya secara tier company Tetap di tier 4 Kita belum Bahkan belum tier 1 Emang ada berapa tier? Jadi Saya tuh bagi tiernya tuh adalah Tier 1 itu Skala revenue per tahun 1 billion Tier 2 itu 100 juta Tunggu ini US? USD Oke Tier 2 100 juta Tier 3 di atas 10 juta Tier 4 di atas 1 juta Jadi in between 1 juta Sampai 10 juta Agatnya saat ini Saya masih disitu Mayoritas Perusahaan game Indonesia Itu masih bahkan dibawahnya lagi Jadi Untuk kita bisa lompat Itu masih jauh banget lah Jadi akhirnya ya Sorry ini ceritanya jadi panjang Tapi akhirnya saat itu Kita memutuskan untuk Ya Bikin coba venture build Yang bener-bener mencoba Something yang Sangat future Looking lah Future looking Jadilah Convection Lab Itu Convection Lab Nama perusahaan ya? Nama perusahaan ya Game nya apa? Game nya namanya Riftstorm Ini Bajian saya pakai Riftstorm 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 itu game Apa bro? Apa game yang mau lo bikin ini sebenarnya sih? Riftstorm ini apa ya? Riftstorm ini Berangkat dari sebuah Tesis bahwa Saat ini game Itu kebanyakan Multiplayer game Game sekarang Di industri game ini Kebanyakan game yang Multiplayer PVP Oke Misalnya bro main Mungkin main Mobile Legends Saya maennya Free Fire Ya kan? Nah Ini kan contoh game Multiplayer Dan saat ini Mobile Legends yang mau nyaingin Banyak nih yang baru-baru Ya kan? Free Fire yang mau nyaingin Juga banyak yang baru-baru Tapi biasanya game Multiplayer ini Sekali udah masuk Dan udah ngerti banget Pindahnya lumayan susah Oke Maksudnya siapa? Si pemain game-nya? Pemain game-nya Oke pemain game-nya ya Dan ini juga Kita bilang introduce masalah baru Gak bisa play with friends Jadi misalnya kita temen nih In real life Tapi gara-gara bermainnya Mobile Legends Saya maennya Free Fire Kita berdua gak bisa main Karena terlalu beda Ya Tapi misalnya pun Misalnya saya bisa main Mobile Legends nih Tapi kan udah baru Kan cupu nih Ya diberangin beban Betul Habis main 5 kali Beban nih saya nih Beban Ya kan? Itu tuh kita ngerasa bahwa Kayaknya ada opportunity Dimana kita sebagai temen Itu tuh sebenernya bisa main bareng Dengan game yang Kita bilangnya bakal jadi Everybody's number two game Everybody's number two game? Oke Karena your number one Will always be Mobile Legends Misalnya kan Atau ganti ke game lain Tapi your number two Will always be Riftstorm Jadi Riftstorm Is position to be that Dan goalsnya memang Kita desain Riftstorm ini Untuk jadi game yang Sangat santai Untuk bisa dimainin Bahkan sambil main juga Bisa ngobrol Jadi it's like the go-to game To play with friends Jadi game yang Nyantai aja gitu Betul Jadi kayak comfort game-nya lah Buat main sama temen Comfort game Apapun itu Tapi kalau lu bilang Siapapun bisa main game itu Tanpa perlu takut Dibilang cupu Emang ada game yang kayak gitu? Ada Karena game-nya itu Tidak kompetitif In a way Karena game-nya kooperatif Apa kayak Tetris? Tetris masuk gak? Gue ngomong contoh Yang udah ada aja nih ya Tetris termasuk gak kayak gitu? Tetris tidak multiplayer Sayangnya Oh iya sih Ngaduh ya Tapi jaman-jaman kita kecil dulu Bukan ada game Tetris Yang kalau kita gagal Dibilang bego Itu yang game watch tuh Yang ada suaranya Boleh juga lu Tapi itu gak ini ya Gak multiplayer Ini ngomongin game-nya multiplayer Bener Multiplayer kooperatif Kita bilang Oh oke Multiplayer kooperatif Multiplayer kooperatif Ya kan bisa tadi bilang Free Fire Atau PUBG gitu kan Bisa kooperatif sih Multiplayer Tapi Bisa tapi lawan orang lain lagi kan Iya Dan itu tuh ada feel-nya Kalau kalah itu kayak Ada gak enaknya Walaupun kalau menang tuh rasanya wah banget Nah jadi Dari survei kita tuh sebenarnya yang Market yang ingin kayak gitu Cuma 40% Sisanya ada sekitar 40% lagi Yang pengennya main sama temen Main nyantai aja gitu Bukan yang main ambisius Kayak orang gila gitu ya Betul Sisanya itu main sama family Oke Nah jadi Kita saat ini Lumayan dinominasi sama Game-game yang kompetitif Nah kita lumayan yakin At some point ini bakal evolusi Capek Capek kalau terus-terusan kita mainnya tuh harus Kompetitif banget Kalau kalah rasanya nyeset Kalau kalah segame lagi gitu kan Nah jadi Sampai menang gitu Tapi kalau menang kayaknya nextnya bisa nih menang Nah jadi Kita lagi pengen ngedesain Dimana kita bisa bikin game yang Seru banget dimainin sama temen Tapi goalsnya itu menciptakan memory bareng Instead of competitive Memorinya karena memory lucu Salah ambil power up Atau memory ngerasa power Powerful banget Sampai satu kill Satu hit Bossnya mati Ya jadi That kind of memories lah Yang kita pengen Nah terus Ini genre gamenya apa nih Kalau secara genre Dibilangnya itu Looter shooter ARPG Looter shooter ARPG Apa tuh Action RPG Looter shooter itu Game dimana Kita masuk sebuah Dungeon Atau sebuah misi Dimana goalsnya itu Ngambil-ngambilin material Atau ngambil-ngambilin senjata Atau ngambil-ngambilin equipment Ya Kalau shooternya berarti Game-nya tembak-tembakan Action RPGnya berarti Secara gameplay itu lebih banyak action Tapi ada elemen RPGnya Ada equipment Ada karakter kita harus develop Ini kayak Apa ya Referensi gue gamenya lama sih ya Kayak doom gak Atau beda Tembak-tembakannya mungkin mirip doom Tapi kalau doom kan First percent ya Kalau itu dari atas Kita ngeliatnya Oke Liatnya dari atas Kayak Enggak juga ya Super counter enggak ya Samping ya Kok dia side scrolling Iya Conta samping Bener Gue pernah ada dulu Game jadul zaman Nintendo Ada tuh yang dilihatnya dari atas Tapi gue lupa namanya apa Apa ya Lupa gue Contra Delta Eh dong Contra samping Delta force atau apa gitu Namanya gue lupa deh Yang mirip kayak contra Tapi tembak-tembakan juga Tapi dia liat dari samping Tapi itu game 8 builds Ini liatnya Point of view-nya dari atas Dari agak top down lah Ya isometrik sebenarnya Tapi kita bilang Dari atas lah Dari atas Oke jadi bisa nyari-nyari item Betul Terus Nanti Ketemu musuh Ketemu musuh Berapa orang maksimal Jadi saat ini Game-nya available Untuk dimainya tiga orang Tapi Nanti bakal bisa diekspansisi Bakal ada misi-misi yang bisa banyak orang Tapi saat ini fokusnya ke Tri-player experience Tri-player experience Tapi game-nya udah ada Saat ini lagi Kebetulan Waktu ini dishooting Kita lagi ada open Playtest Ada demo Alpha demo di Steam Tapi akan berakhir Minggu depan sih Mungkin tanggal 31 Oktober Oh lagi di playtest sekarang Kalau di Steam berarti mainnya di laptop PC dong? Saat ini baru available di PC Windows Tapi kedepannya memang mimpinya kita mau bawa ini Jadi game PC Console dan mobile Karena goalsnya gini Misalnya saya main ke tempat bro nih Saya cuma bawa handphone kan Di tempat bro ada console Sama komputer Ya udah bro bisa main di komputer Ada temen lain mainnya di console Saya mainnya di handphone Kita ketiga bisa main bareng Bisa-bisa kayak gitu Biar apapun device-nya ya Betul Goalsnya itu Karena kalau nggak kan Tidak mendukung main bareng sama temen Iya juga sih Tapi Akan beda nggak sih Kayak gini deh Gue paling gampang lah ya Contoh Football Manager Misalnya FM kalau main di PC Enak tuh Betul Iya kan Lengkap semua Karena pake mouse ya Lengkap semua lah Pokoknya statistik segala macem Tapi kalau main di handphone Langsung berubah tuh Jadi Jadi bersaya cupu kan Itu akan ngerasain hal itu nggak nanti Agak beda Karena kalau kita kan game-game action Jadi kita udah Dari awal di design Dan bahkan memilih game ini pun Kenapa gamenya seperti ini Kita maksudnya ada banyak Tapi memang di design untuk Bahwa dimainin di banyak tempat Rasanya nggak beda Cuma beda kontrol aja Jadi dari awal udah dipikirin sih Iya 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 Dan ini project ambisius lu nih So far So far yang paling ambisius lah Project moonshot Project moonshot Ini itu mana game AAA atau nggak bro Atau apa sih Gue sebenernya juur aja Gue nggak gitu Paham dengan game AAA Kalau setau gue Pokoknya kalau game AAA itu Game yang memang keren Grafiknya bagus gitu Ini termasuk AAA Kayaknya nggak sih Jadi by definition itu Game AAA adalah game yang budgetnya itu Besar sekali Dan biasanya Kan makin tahun makin gede Biasanya itu di define At least 50 juta dolar ke atas Apa biaya bikinnya? Biaya bikinnya Iya Biaya bikin 50 juta dolar? Iya Kita mungkin kategorinya itu Indie atau Triple I lah ya Indie tapi lumayan ada budget Indie tapi ada budget Yang ada budget ya Biasa koordinasi dibilangnya Triple I Triple I? Iya triple I I Triple I Triple I Iya Oh Gue merasa ada istilah itu Triple I Iya Iya Oke ini Masih playtest Emang lu rencana mau Launching kapan? Tahun depan rencananya Bakal udah ada versi yang bakal terus-terusan online Maksudnya terus-terusan ada di Bisa dimainin Kita masih berusaha push jadwal aja sih Resetnya kayaknya masih To be announced lah ya Tapi tahun depan Targetnya tahun depan Nanti kan udah berapa tahun? 24 tahun dong bro? Oh lumayan Iya nanti Dari 2020 Dari 2020 tuh risetnya Oh risetnya oke Tapi baru bikin gamenya itu 2022 Oh berarti 22 tahun kurang lebih? Iya Emang bikin game selama itu ya? Sebenernya bikin game ya lumayan lama sih Kan rata-rata game yang kemarin Bombastis keluar Even kayak Wukong gitu ya Itu udah 8 tahun kayak gitu 8 tahun bikin? Iya 2007 deh kayaknya mereka mulainya Oke Gue emang bikin game lama 2016 sorry Tapi kenapa gue Seinget gue kayak dulu Jamannya PS1 game Kayaknya tuh banyak banget Cepet gitu Orang bikin game Ada ini Oh ramai ya Sequelnya Waktu hitungan 2 tahun Juga udah ada lagi gitu Iya Mungkin zaman itu Kompleksitas game yang dibikin Nggak sekompleks sekarang juga Karena sekarang Semakin kompleks game-nya Otomatis ekspektasi Audiencenya juga jadi makin tinggi Sehingga kalau game-nya Tidak mencapai titik itu Akhirnya Nggak mau dimainin Jadi mau nggak mau Semua pada ngejar kualitas itu Apa? Grafik terutama? Grafik biasanya salah satunya Tapi konten Jumlah konten di dalamnya Ya jadi ada banyak sih Sekarang mungkin Sebanyak orang expect Kalau game Ya ada voice-nya Ada suaranya Musiknya harus bagus Jadi makin Expectasinya makin tinggi Makin kesini Hmm Oke Tapi ini nggak sih bro Gue ngeliat contoh aja sih ya Karena gue gamer lama lah ya Kadang tuh gue ngeliat Grafik ya bener menarik ya Tapi ternyata Yang setelah gue banyak Memainkan game-game itu Sebenarnya paling penting tuh Justru di story line-nya bro Kalau game play-nya juga Story line-nya nggak menarik Membosankan game play-nya juga repetitif Cuma gitu-gitu doang Iya Bosen kan sebenarnya kan Gak bener gambarnya bagus Betul Jadi story juga bener Salah satu yang penting juga Game play-nya juga salah satu yang penting juga Biasanya gini Jadi memang banyak orang main game itu Expectasinya biasanya beda-beda Kayak ada orang yang main game Demi story-nya Ada juga yang nggak peduli story Ini kan ekstrimnya berbeda sekali Iya Dan Kalau dari survey Sebenarnya yang ingin story-nya cuma 40% 60% nggak peduli story Nah Tapi memang In the end of the day Biasanya kita tuh selalu fokus Terus ke experience apa yang kita mau bring ke player Jadi player itu pengen merasakan Apa sih Kalau dia main game ini Ya itu ujung-ujungnya bakal fokusnya ke sana Oke Iya 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 Karena kayak squee koden aja Sebenarnya secara grafik kan Yang 1 sama 2 lah ya Itu kan yang paling masterpiece tuh Betul Itu RPG 2D men 2D men Mau dibikin remake-nya kan Eh udah di keluar belum ya Lagi-lagi dibikin Tapi kayaknya ntar lagi keluar deh Kayaknya ntar lagi keluar Iya yang berbikin remake Tapi tetep Tetep Mempertahankan Mempertahankan Estetik itu Tapi dibagusin lah Iya dibagusin lah Yang kayak yang PS1 kan Iya Ya ternyata memang seperti itu kan Malah gini ya Gue contoh mungkin paling gampang Final Fantasy lah ya Gue masih lebih Ini Lebih enjoy main Final Fantasy Mentok di 10 Setelah Final Fantasy 10 ke atas Menurut gue jadi agak Terlalu action Iya Dan akhirnya ketika lagi bermain Battle gitu Ya itu tadi gue bilang Jadi merasa repetitif gue Itu menarikan Jadi kenapa tiba-tiba Final Fantasy pivotnya gede banget Jadi mereka lakukan ini di Final Fantasy 13 Jadi saya kan Lumayan penggemar Final Fantasy juga Dan saya ngikutin Square Enix Jadi tiap tahun saya baca laporan keuangan yang mereka Saya baca perubahan strateginya gimana Jadi FF13 itu justru memang Conscious effort Untuk shifting ke market New generation Oh Yang lebih mudah maksudnya Yang lebih mudah Karena zaman kita dulu Pas main game Kita itu oke untuk main game taktik Kayak pilih attack Mukul Tread gitu Pilih defense Turn base Nah kenapa dulu gamenya turn base Karena kalau bikin game action pada masa itu Gak seseru yang sekarang Teknologinya belum mumpuni Oh oke Nah tapi sekarang banyak Newer generationnya Udah biasa sama game action yang seru Sehingga game kayak gitu Ini ngapain kita mau attack aja nunggu Apa active time vital ya Jadi In a way expectasinya jadi beda Nah Zaman dulu Kita dikasih game Awal jaman Mario gitu Dikasih game susah Kita tertantang Anak zaman sekarang dikasih game itu Ini game apaan susah banget Enggak dimainkan Betul Jadi dari sisi difficulty expectation juga beda Jadi ada dua nih Dari sisi passion udah beda Difficulty expectation juga beda Final Fantasy 13 Itu adalah game pertama yang Final Fantasy pertama yang Difficulty expectation diturunin banget Maka dia bilang lurus-lurus aja Ya kan ya Sama yang kedua Action banget Malah berhasil Dia berhasil shift market baru Market baru suka banget Market lama marah-marah Kenapa final fantasy dijadiin gini Ya karena jadi gak kayak final fantasy kan Betul Tapi lebih gede market lama Atau market baru Nah itu gue gak tau Lebih gede market baru Karena market lama yang protes Itu cuma yang Ingin mempertahankan Final Fantasy lama Ya Ini case-nya mirip kayak Resident Evil Resident Evil kan awal-awal juga Survivor ini kan Horror kan Jadi action kan Ini jadi action Fully action Dulu mau kabur dari zombie Ini Pengennya Nembak-nembakin zombie Sebanyaknya Karena banyak sih Banyak Kayak contoh Kan sekarang salah satu cara Untuk promosiin game adalah Via streamer Kalau streamer main game Strategi Yang nonton juga ngantuk Ya kan ya Iya juga sih Bener Harus action Makanya horror Yang terkenal Yang gitu-gitu Karena kalau gak adrenalin rush Gak bisa Iya Make sense juga Eh tapi Silent Hill 2 Kan dia tetap mempertahankan Survival horror Bener Sukses bro Sukses Kalau dia sukses Itu hebat Jadi biasanya gitu-gitu tuh Karena ada sebuah needs Yang udah turun banget Tiba-tiba Dia ada only one Pasti langsung naik Naik lagi Jadi kayak ombak lah Kayak film Kalau genre film tertentu Udah ilang Tiba-tiba keluar Naik lagi Pasti cycle lah Industry cycle Iya Oh gitu ya Jadi memang Pengaruh terhadap Meraup Ini ya Generasi baru Yang jumlahnya Lebih banyak ya Iya juga sih Secara difficulty Memang gue lakuin Game-game sekarang Gampang banget Karena Lu mau jalan Udah dikasih tanda panah Lu lurus Tekanan Lu boroboro bro Lu mana FF7 yang Masih jaman PS1 Makanya bingung Ini kemana Sampai tanya temen Ini kemana ya Ini mentok Iya Gak ada Lu mesti Ketemu apa Non-playing character Yang penduduk desa Yang penduduk desa nanya Oh ada petunjuk disini Kemana Ini kalau Sekarang kan udah tinggal dikasih lihat Oh ada petunjuk Ketinggalan jalan-jalan Jangan-jangan juga udah bisa browsing Jangan dulu kita gak ada browsing Bebeli majalah dulu Baca-baca guide Iya Ketangan umur kita Kalau bahas gitu Baru satu minggu flight test aja Kita berhasil Naik di chartnya steam Itu nomor satu Di trending free Selama tiga hari Itu lumayan Karena ini baru demo doang kan ya Jadi ya so far kita sih Ya makasih banget lah Dengan support Teman-teman semua Kalau belum sempat coba Tolong dicoba Kalau Lagi free nih ya Lagi free ya Itu berarti Yang main gak cuman di Indonesia dong Steam kan steam Ini kan Terrasional kan Global Saya kebelumat lumayan inget sih datanya Jadi Ternyata hampir 18% Yang main itu East Asia Jadi China, Hong Kong, South Korea Jepang sama Taiwan Itu 18%an So East Asia itu 16% ternyata Jadi kalah sama East Asia Terus yang gede lagi US itu US yang atas Yang North America itu 14% Latin America itu 13% Terus Eropa sama Russia juga gede Itu mereka kalau di total 22% Wow oke Nice dong Lumayan Jadi lumayan spread out lah Ada yang dari Middle East North Africa juga ada Dari South Africa juga ada Australia juga ada Walaupun 3% itu lumayan kecil Ya Iya Tapi kan lu bilang ini project ambasius Dan butuh budget gede kan Berarti lu cari investor Iya Akhirnya kita waktu itu fundraising Kita fundraising tahun 2022 2023 selesai Kita berhasil fundraise Mungkin kalau dirupiahkan 100 miliaran Kayaknya 100 miliaran Iya Tapi gini Buat bikin game Itu jumlah yang besar atau kecil? Tidak terlalu besar Karena saya masih belum gede Gokil Karena kompetitor kita Kayak ada yang raise 200 juta dolar Itu berapa tuh? 3T 200 juta dolar Berapa gira? 200 juta dolar 3 triliun 13 ribu Iya 3 triliun Mereka ada yang raise 3 triliun Ada yang barusan launch Dia udah raise Hampir 2 triliun Ya lawannya gitu Gimana dong? Tapi gini bro ya Talk about ini ya Industry game lah ya Kalau di Indonesia kan Lu mungkin Pemain gedenya lah Orang tau lu lah Sebagai ini pemain kan Tapi kan sekarang Gue juga liat Ada beberapa Studio-studio yang Kategorinya apa ya Sebutnya Indie ya Iya baru lah Expiring Maksudnya baru 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 Kayak gitu kan Nah Langkah mereka harus gimana bro Apakah seperti lu Bikin B2B Jadi ngelayanin Orderan Dari studio game yang lebih gede Buat ngerjain project-project mereka Atau mungkin Istilahnya apa ya Kayak gue butuh di bagian Desainnya nih Lu bisa gak bikinin desainnya Iya Apakah harus langkah seperti itu Atau gimana bro Atau tetap Mesti kok gue harus idealis Gue harus punya game sendiri nih Sebenernya Balik lagi ya Itu approach yang Dua-duanya benar Dan ujung-ujungnya lagi Sangat tergantung Mimpi awalnya bikin studionya buat apa Karena ada yang mimpi awal Mimpi awalnya itu karena gini Mimpi membuat studio sama mimpi bikin game Itu dua mimpi yang berbeda kan Dua goals yang berbeda Karena Bikin game Gulanto itu harus bikin studio sendiri Juga kan bikin gamenya Kolaborasi dengan beberapa studio Ya kan Tapi bikin studio ya berarti Mau bikin studio sebagai sebuah perusahaan kan Jadi Ini tuh dua hal yang berbeda Tergantung Bisa dibilang bahwa Kalau langsung ke B2C game Itu pasti jauh lebih Ada resiko Artinya Kalau teman-teman memilih jalan yang langsung ke B2C game Tolong berusaha cari banyak cara Untuk nge-reduce resiko Kalau itunya gagal Jangan sampai Ya intinya kayak Apa ya Risk manajemennya juga harus ada Nah ilmu risk manajemen itu Iya Bisnis itu bro Kayaknya Belum semua orang punya Iya Tapi banyak juga yang memang Modal naikat kan In way Iya kan Iya Jadi yang Yang sangat dikhawatirkan Dulu di game industry itu ada joknya lah Namanya game dafasik Itu kayak Mungkin bisa dibilang kayak versi Versi miniaturnya e-commerce untuk industry game kali ya Jadi namanya game dafasik Kita isinya itu memang orang-orang yang Kayak bercanda-bercanda Untuk bilang bahwa industry game itu susah banget Mendingan jualan martabak Daripada bikin industry game Kan di titik-titik jualan martabak aja bisa 30 juta sebulan Kalau sukses gitu kan Industry game belum tentu Gaji 30 juta sebulan Sama kayak startup juga gitu Daripada repot-repot bikin aplikasi ribet-ribet Mending lu jualan aja Nasi uduk, ayam goreng gitu kan Nah jadi uduk itu sering adalah Jadi memang B2C susah banget Tapi kalau teman-teman ingin hedge the risk dengan B2B Boleh juga Tapi jeleknya B2B adalah Tujuan B2B buat apa? Banyak yang biasanya juga salah hitung Jadi banyak yang bilangnya Oh B2B dulu Untuk nabung profitnya Supaya nanti profit ini bisa dipakai buat self-invest Nah ini kadang-kadang banyak yang suka salah ngitung Karena ekspektasi tim juga grow Orang yang udah kerja setahun sama orang yang kerja udah lima tahun Pasti ekspektasi gajinya juga beda Ya kan ya Jadi banyak yang salah hitung itu Sehingga akhirnya profitnya tuh gak cukup-cukup untuk bikin game sendiri Itu satu Kalau B2B doang ya Jadi ada banyak yang perlu dipikirin lah Kadang-kadang juga bikin game B2B juga Kadang-kadang direction-nya juga penting Karena kalau misalnya kita mau bikin game yang arahnya Misalnya game-nya mau bikin game action Tapi B2B proyeknya gamenya game strategi Akhirnya B2B-nya kelar Tidak membangun capability bikin game action Akhirnya kan gak compounding Istilahnya kita tuh gak compounding skill-nya Itu juga perlu dikonsider juga Jadi ada banyak faktor sih Biasanya yang lebih industri, lebih mature Itu-itu Saking udah banyaknya ada company Path yang lebih masuk akal adalah justru masuk company dulu Belajar, bangun pengalaman Pas udah 5 tahun, 7 tahun mau bikin game sendiri Mau bikin apa, tinggal keluar Biasanya sih either company-nya Mau ikutan funding proyeknya Atau investor-nya juga udah ada Ya Oke, oke Justru ini ya Masuk dulu aja Kerja dulu aja gitu Biar belajar Kalau industri yang udah mature Masa kan di Indonesia Masa susah ya Kayak contoh berapa banyak lowongan Yang selalu buka tiap tahun Juga belum tentu ada kan Maksudnya ya bukan Mungkin sekarang sih malah udah growing Udah bagus Tapi apakah Ya Maksudnya supply demand-nya masih jauh In a way lah Iya Iya Eh temen ini sih Gue bahasnya dia jadi ini ya Jadi keinget Brandoville ya Brandoville biar gimana pun Si siapa Foundernya yang cowok tuh Ken itu kan Kerja di EA dulu ya Betul Betul Baru dia bikin studio sendiri ya Betul dan itu dia enak Karena dia udah tau pipeline-nya Dari perusahaan sebelumnya Udah tau Banyak hal lah Udah tau siapa yang harus aja ngomong Kalau yang gak tau apa-apa itu yang susah bro Jadi kayak orang buta nuntun orang buta bro Iya kan Eh tapi ini gak sih bro Kalau secara ini ya Sisi employee-nya nih Tentang bagaimana lot kerja mereka Bener gak sih sebenernya Kalau kerja di industri game itu Kerjanya memang gila Secara ini Karena kemarin pun gue undang Katanya gak hanya cuman di Brandoville sebenernya Brandoville menurut lebih contoh ekstrimnya Emang si Cerilanya emang agak-agak Emang gila aja sih Itu sih Cuma katanya memang secara lot kerja Di industri ini memang katanya Emang ini banget Karena di studio-studio luar di Kayak di US atau di Eropa Juga banyak Terjadi hal kayak gitu bro Betul Jadi ada beberapa perspektif lah Untuk ngeliat ini Yang pertama Kran kalau di industri lain namanya lembur Jadi Sama-sama aja Ada lembur Yang beda adalah Bagaimana kita nge-treet sebuah lembur lah ya Karena gini Contoh yang menurut saya sangat Tidak bisa diterima adalah Lembur yang Tidak disepakati ke dua belah pihak Oke Definisi disepakat ini adalah Misalnya Bro misalnya gue kerja sama lo nih Lo nyuruh gue gak lembur Ya kan Dan ketika gue menyepakati lemburnya Tanpa gue minta atau tanpa lo kasih Tapi karena gue ngerasa gue bisa belajar Which is ini udah win-win Ya kan Jadi lembur yang kita berdua sepakat lah ya Tapi kan ada juga Ada aspek aturan jadi kompleks Tapi intinya Yang penting Sebenernya ketika dalam sebuah lembur Ya keduanya sepakat Dalam melakukan itu Dan ada kompensasi lah Misalnya lembur ganti hari Atau lembur ada tambahan Karena sewaktu yang digunakan Lembur-lembur Itu kan ada aturan yang juga Nah Jadi Sebenernya Itu satu aspek Nah kalau yang kita interapkan di internal Ini mungkin di Agate sih Yang lebih Ketara banget Salah satu partner saya Co-founder saya Yang sekarang jadi Chief People Officer Agate Dari dulu tuh selalu menekankan Jadi habis baca buku sama Di buku ini Kan ini SR Human Resource Dia bilang lembur Is the mistake of management Lembur is the mistake of management Salah hitungnya manager Kenapa kita butuh lembur Berarti salah planning Ya dong Jadi Lembur itu adalah Kesalahan management Yang ditimpakan ke karyawan Bener gak ya Most of the time Walaupun bisa juga Lembur terjadi Gara-gara ada aspek eksternal Yang tidak bisa diduga dari awal Bisa juga Tapi mayoritas case Lembur itu adalah kesalahan management Nah karena mantelannya Selalu gitu Jadi manager kita tuh Selalu sangat berhati-hati lah Jadi even kalau mau lembur juga Udah propose Udah ngomong sama Anak-anaknya Sorry ya Kayaknya kita bener-bener butuh lembur Harus ceritain lah Kenapa lemburnya Ini dari sisi internal Masalahnya nih Eksternal Bikin pusing Oke jadi saya mau cerita Dari mana dulu ya Dari Eksternal apa dulu nih Eksternal bahwa Variablenya apa nih Variablenya adalah Bahwa ada orang di luar sana Yang kerjanya bisa hampir 24 jam Kompetitor kita kayak gitu Kompetitor lu ada yang kerja 24 jam Betul Kayaknya si Cherry lah itu ya Gak pernah tidur ya Tapi ini contoh ya Contoh Gini Ini sebenarnya ada satu cerita dulu Sebelumnya gini Tapi mundur satu cerita dulu Jadi waktu kita awal bikin agate Ini lucunya Jadi saya ketemu sama ada Pesohor dari Jepang Maksudnya industri ya Industri dari Jepang Korea sama Amerika Tahun 2011an nih Pas-pas momennya 2011 betul itu kita kerjasama sama Square Enix Salah satu orang pentingnya dateng Ke kantor kita Waktu itu sebenarnya rumah Orang Jepang nih ya Orang Jepangnya dateng Lihat dia Terus dia bilang Oh happy banget Kayak seumur ringah gitu kan Akhirnya tinggal 2 hari tuh Di Bandung Ngobrol sama kita gitu Dia tanya kenapa happy Dia bilang Iya ngeliatin kalian Ini inget kita 20-25 tahun yang lalu 2011 udah shock Anjir Ketinggalannya segitu Ketemu sama yang Korea Harusnya saya ceritain Korea dulu Yang Korea pas dia ketemu kita Sama senang juga Terus tapi dia bilang Kita ketinggalannya 10-15 tahun Lebih deket lah At least Karena kan Korea lebih muda Sebenar Jepang Habis itu saya ketemu yang US Jadi waktu itu ketemu di Seattle Dia lumayan pentinggi lah Saya gak sebut dari mana Saya ceritain industri game gimana Terus dia bilang Kamu paling gede di Indonesia Iya Berapa saiznya 60 orang Terus dia bilang Kalau yang paling gede jadi 60 orang Pantas kalian off the map Off the map Nah Berarti itu kan Industri Waktu tahun 2011-an itu Industri yang gedenya adalah China, Jepang, Korea Eh sorry Jepang, Korea, US Belum ada China tuh Tiba-tiba sekarang China malah jadi Salah satu yang paling besar Ketika saya Waktu aku punya kesempatan Akhirnya pelajari Kenapa China bisa seperti itu Ini yang sangat mengerikan Jadi Banyak perusahaan game disana Itu menerapin yang namanya 996 Di tag juga sama sih Benar denger ya Betul Di tag juga sama Di game juga sama Nah Gimana bisa compete Jadi disana itu dari Jadi Apa ya Kayak game developer nya Itu kerja dari jam 9 pagi Sampai jam 9 malam 6 hari Senin sampai Sabtu Masalahnya Kalau gue kejar disitu ya Jam 9 gue pulang Tank ya Besoknya gue dikasih SP Kan yang lain Seteh sampai jam 12 Kalau kita Jam 9 pulang Jam 5 atau jam 6 Kalau mereka Jam 9 pun Kalau pulang Jam 9 malam Dibilang Pulang pun Dibilang Besoknya ditegur Karena yang lainnya Seteh sampai jam 12 Manajernya juga Seteh sampai jam 12 Nah sekarang Compute nya sama yang kayak gitu Nah sekarang Bingung kan loh Kenapa mereka mau Gue sempet Kan pelajari nih Pake bahasa Iya waktu itu bahasa mandari Jadi saya tanya temen Jadi sempet ada di interview Tanya kenapa sih Lu mau buang-buang masa muda Terus dia bilang Gue gak buang-buang masa muda This is the best way Kalau gue kayak gini Selama 10 tahun By umur 30an akhir Gue udah bisa pensiun Oh Mereka juga ini ya Ngejarkan pensiun muda juga Iya Mereka juga ngitung Win-win Nah itu memang kayak saya bilang Lembur itu masalah Kontrak yang win-win Dan sama-sama mau In way lah Walaupun yang China ngebawanya tuh lembur Super ekstrim Iya Atau Tapi ya Susah ngomong juga bisa jadi Juga tekanan peers kan Karena gak bisa dibilang Itu mentally healthy juga Saya juga ngerti Sangat tidak healthy Tapi mungkin peers nya juga menekan Bahwa that is the way Akhirnya sama-sama accept The practices Karena gini Kalau ini ada sebuah industri ya Ada orang yang kerja 10 jam Ada orang yang kerja 30 jam Otomatis yang kerja 30 jam Lebih untung Akhirnya tertinggal Contoh misalnya kayak di Eropa Ada banyak negara mulai terapin Kayak jam kerja 9 sampai 4 Manager gak boleh contact timnya Di luar jam kerja itu Seminggu cuma 4 hari Betul Nah itu pasti udah kalah kompetisi Sama game industry Jadi udah gak mungkin Disana ada game company Yang bisa survive Yang bisa gede In way lah ya Soalnya game levelnya global sih ya Lu gak bisa bilang Kita lokal dulu aja gitu ya Karena ketika lu release Mau release di Steam Mau release di Playstation Playstation Xbox Betul Semua negara bisa ini Bisa Bisa lihat Oh ini bagus gak nih Oh gak bagus Ya udah gak ini Iya sih Ya tapi gila ya kerja Kayak gitu ya Gila banget Oke dari dulu Saya selalu Dari 2015 lah Semenjak saya pertama kali ke China kan yang liatin game dari sana Sudah ngomong sama temen-temen lokal Bahwa Kalau kita kayak gini terus Ya Kayak soalnya kita tuh tumbuhnya Sang organik gitu Mereka tuh tumbuhnya inorganik Jadi Ya gitu lah Dan kalau kita bahagia dengan pertumbuhan organik Sampai kapanpun kita gak akan bisa ngejar Karena mereka larinya 5 kali lebih Oh saya ada cerita lagi nih Apa tuh? Yang lebih stressful Jadi waktu saya di Dulu ikutan kan Olimpiade Komputer tuh Kebetulan Saya menang Ini lo main hockey juga Hockey juga Dan terpilih jadi kayak 4 orang Yang dikirim ke kompetisi internasional Disana saya gak dapat medali Jadi cupu nih Tapi yang saya ingat banget adalah Sehari sebelum pembagian medali Itu tuh ada karaoke bareng Oke Nah tim dari China Nyanyinya We Are The Champion We Are The Champion Arogan banget nih Terus akhirnya besoknya Dari 4 orang yang medali emas 3 dari China Eh sorry Dari Sorry 4-4nya dapat medali emas Terus ada 4 orang yang perfect score 3 dari China Perfect score Terus habis itu ditanya kan Kenapa lo kemarin udah pede banget Bisa sampe nyanyi We Are The Champion Terus jawabannya mereka bilang bahwa Lebih susah Untuk jadi 4 orang yang terpilih di China Daripada menang internasional Anjir Gila gue denger itu kayak Anjir Jadi Nah tren awas Oke Berarti disana persaingannya lebih susah Dibandingin secara internasional Betul Jadi apa ya Kayak Ya kita harus kecap Karena kalau akhirnya ini global competition Karena kan game is a global competition anyway Jadi ya memang mau gak mau harus kecap Ya tapi susah bro Kalau lo ngeliat culture Dan mindset kerja di masyarakat kita kebanyakan Apalagi sekarang kan Trendnya healing Mental health Tapi Ya I think it's also important lah Maksudnya kalau temen-temen ada issue mental health Ya itu penting juga Tapi di satu sisi kalau lo pengen Dari sisi kompetitif Kita jadi kehilangan kompetisi Atau jangan-jangan emang Indonesia itu Ini kan variable banyak ya Dan variable tadi itu yang Cara kerja dan mental kerja mereka seperti itu Yang gue rasa susah banget buat di Ini ya Dikalahkan ya Betul Dengan situasi dan Kenyataan yang ada seperti itu Berarti bisa jadi Di Indonesia nih secara Industri game Industri game Mungkin ada pemainnya Tapi untuk benar-benar bisa menjadi Sebuah industri yang solid banget Dan besar Itu susah Lebih challenging lah ya Jadi gini Kalau kita bahasnya organik Atau organik dulu ya Tanpa ada intervensi dari pihak tiga Karena biasanya ada beberapa industri Kayak di Malaysia tuh Intervensi pemerintahnya bagus banget Tapi kita assume gak ada ya Jadi Organik sama organik Kita industri game di Indonesia tuh lumayan Let's say compare sama tetangga kita di Vietnam Industri game kita Sama industri game Vietnam tuh kalah jauh Kitanya kalah Kalah jauh Kalah jauh Saya ada datanya Kalau gak salah kayak Jumlah Game Talenta game di Indonesia Kalau gak salah terakhir Ini agak Saya mungkin data tiga tahun lalu ya Itu di Indonesia cuma dua ribuan Talent game ini maksudnya yang bisa bikin game Yang bisa bikin game Yang bisa ngoding Yang bisa ngoding Yang bisa gambar Bisa gambar Oke Di Vietnam tuh 30 ribu Anjir bedanya jauh banget Kenapa bisa kayak gitu Jadi sebenarnya banyak alasan sih Tapi Bisa dibilang gara-gara waktu 2010an early Indonesia tech industry tuh booming Di Vietnam tech industry gak boom Jadi the best talent of Vietnam Pada masa itu Akhirnya memilih untuk ke game Karena gak ada industri tech Nah di kita gara-gara industri technya booming The best talent dari 2010 sampai 2020 Lebih memilih untuk masuk ke tech industry Daripada masuk ke game industry Karena ya Clearly Duitnya lebih banyak disitu Ya akibatnya Ya kita jadi lumayan tertinggal Di Vietnam tuh ada Oke jumlah game studio Yang orangnya di atas Seagatnya lah Di atas 200an gitu Minimal ada 5 yang saya tau Minimal ada 5? Iya Dan ada yang udah ribuan Minimal di Indonesia cuma Agatnya doang Iya Dan ya Itu aja udah jauh banget kan Jadi Disana Unicorn Udah ada 2 Dari game Dari game ya Unicorn Di Indonesia gak ada kan? Di Indonesia gak ada Jadi Ya sejauh itulah Dan kalau ngomong sama sana ya Memang jago-jago Dan yang apa ya Ya Secara mentality Untuk push hardworkingnya Ya jujur disana juga ngeri sih Iya Tapi bukan berarti kita gak ada ads ya Kita ada ads ya Itu kita jauh lebih kreatif Ketika kita punya banyak waktu Kita lebih kreatif Tapi bisa dibilang gini gak sih bro Ini sering juga gue ngomongin ya Di Indonesia tuh sebenernya Kalau lu pengen jadi sukses dan berhasil Berarti tuh gampang Karena lu sedikit lebih rajin aja Sedikit lebih pinter aja Lu tuh langsung bisa di atas rata-rata bro Itu setuju sih Itu setuju Berlaku juga di industri game dong? Sangat Sebenernya berlaku di semua industri sih Iya Setuju banget Itu setuju 100% setuju Iya kan Karena kalau di luar negeri ya Tadi kan mungkin Sampai yang orang China itu ngomong Kalau di China jauh lebih ketat Perlombaannya kan dibandingin di International International Yang Saya dulu waktu Ya waktu jaman-jaman mulai Agate Saya juga sangat sepakat sama statement tadi Sampai di titik saya ngerasa bahwa Saya lumayan jadi lumayan ekstrim Kalau nonton video speednya dua kali lipat Speednya tiga kali lipat Sampai speed ngomong Saya juga cepat banget Akhirnya jadi orang malah gak ngerti Jadi sebaah salah Jadi untungnya betul-betul Kayak berapa tahun kemudian ya Bro Jadi bahkan saya sampai jalan aja Jalan cepat banget Dan akhirnya di titik dimana Saya gak suka jalan sama grup Kenapa jalan sama grup itu Bawang-bawang waktu Ada lima orang jalan Jalannya pelan Sambil bercanda gitu kan Akhirnya yang saya lakukan adalah Saya jalan sendiri sampai depan Di depan nunggu Sambil buka HP atau apa Karena saya ngerasa Lebih produktif outputnya Sampai suatu titik dimana Saya jadi ngerasa bahwa Waktu itu saya ingat banget Nemenin ibu saya jalan Ya karena udah lumayan tua Jalannya Lampat dong Yang masalah adalah Waktu itu saya ngerasa Saya gak sabaran Walaupun gak sampai saya nyuruh Ibu saya cepat-cepat ya Tapi saya ikutan jalan pelan Tapi gak sabaran Nah untuk waktu itu ketemu mentor saya lah Jadi diajak ke sebuah mindful retreat Disitu diajarin Apa yang diajarin? Diajarin Makan gak boleh ngomong Gak boleh nonton TV Makannya harus pelan Munyahnya harus dihitung Sampai berapa kali Ngomong harus pelan Jalan harus pelan Nah itu tuh mengajarkan saya bahwa Kita harus tetap mindful Walaupun memang kita Berusaha bangun Kita punya speed Kita juga harus bisa Enjoy something yang slow lah Karena kalau gak balance Jadi gak mindful Kalau gak mindful Jadi gampang stress Karena gini Mau seberapapun kita lari kenceng Pasti ada yang lari lebih kenceng lagi Ya kan Dan ketika Kita cuma fokusnya ke speed At some point kita bakal stress Karena kita gak secepat orang itu Nah itu jadinya namanya gak mindful Nah untungnya saya ada mindful retreat Jadi akhirnya jadi sadar Dan waktu itu Nemenin alhamdulillah ibu saya jalan pun Udah jadi gak beban Karena sebelumnya beban Ini belum mau waktu Jadi lebih sabar lu ya Jadi bisa lebih mindful Lebih mindful Untuk bisa ngomong lebih pelan Kalau dulu saya ngomong Parah banget Cepet banget Iya Tadi kan lu bilang buku Six Thinking Head ya Ini mungkin ada juga buku yang cocok buat ini nih Surrounded by Idiots Ini warna apa Interesting Itu saya belum baca tuh Surrounded by Idiots Saya juga belum baca buku gitu deh Iya Iya sih bro Ya karena memang ini ya Culture secara negara dan orang-orang Ini pun juga ada beda ya sih Itu juga yang jadi faktor yang Faktor X Tapi ya Krusial juga buat ini Buat industri Kalau emang bener pengen Menjadi sebuah industri yang maju Betul Sayangnya nih Saya pernah discuss sama teman-teman juga Untungnya dan mungkin sayangnya Kita tuh negara tropis Nah itu gue juga pernah denger tuh Orang-orang negara tropis Cenderung emang lebih males Dan lebih lambat Dibandingkan subtropis Betul Sayangnya Iya bener-bener Karena kita kan cuma dua musim Kemarau sama hujan Jadi kan Waktu peralihan antar dua musim ini kan panjang Sedangkan orang-orang yang di subtropis itu Empat musim Iya harus Antara musim aja cuma beda Tiga bulan, tiga bulan, tiga bulan Jadi harus Harus stock up untuk musim dingin Iya Apalagi dari musim panas Gugur Dingin tuh yang paling parah Nah itu tuh Harus kumpulin makanan Jadi jaman dulu tuh mereka udah biasa long time planning Iya Kalau mau keluar lihat dulu cuaca Kita kan mana pernah mau keluar lihat Lama-lama cuaca hari ini Gak pernah Gak peduli Jadi gak biasa mikir panjang lah Bahkan mikir tiga bulan ke depan aja Tidak terlatih Jadi ya In a way Jadi kita juga bersyukur ya Kita di tanah tropis Tanahnya kaya Tapi juga Kalau kita terus-terusan jualan Ini saya selalu bilang analogi Yaitu kayak Kita terlahir di keluarga yang Kebetulan punya tabungan emas Banyak banget misalnya Tapi dari generasi ke generasi Kerjaan kita tuh jualin emas terus Which is jualin kita punya natural resources kan Iya At some point ada limitnya nih Iya Pasti bakal habis Betul Tapi bagi lu sendiri untuk mencari talent yang bagus Susah juga dong bro Makanya kita bikin academy Jadi kita by 2011 kita udah bikin Agati Academy Jadi Rather than kita bilang Ini Kok gak ada talent sih Atau Governmentnya mana Misalnya mana supportnya Yaudah we take the matters into our hand Jadi kita bikin Agati Academy namanya Jadi Agati Academy tuh Goalsnya memang Gimana caranya kita bisa lebih banyak Memperbanyak Other talent Atau studio-studio Di game industry Indonesia Jadi programnya ada Kita ada online course Kerjasama-sama banyak Partner buat bikin pelatihan Kita juga ada Incubator Jadi kayak teman-teman yang mau bikin studio Nah sekarang kayaknya Incubator lagi paus sih Gak jalan Tapi dulu tuh kita sampai Kalau teman-teman mau bikin studio Itu dimodalin sampai up to 2 miliar Ada tuh Kerjasama-sama telekom Jadi thank you banget sama telekom Jadi Ya ada program-program seperti itu Atau lu sendiri juga ini gak sih Secara pribadi Jadi angel investor gak sih Kalau ada yang mau bikin Atau ada studio game gitu Yang kecil-kecil yang baru Saya actively angel invest Iya Tapi gak di industri game Karena kalau di industri game Conflict of interest sama Agati Jadi pastinya Kalau industri game pasti diarahinnya ke Agati Siapa tau gitu Lu pengen ini menggurita Jaringan bisnis lu Semuanya lu yang pegang Ternyata Ternyata ditelusuri Dibalik semua ini Oh ternyata Arief Semua Arief Semua Arief Kan saya kerja cuma ya tadi Have fun bikin game Sama main game Berarti lu juga ini ya Tapi aktif gak sih sebagai angel investor Gak terlalu sih Gak terlalu sih Karena bisa dibilang kayak Membang Apa ya Bersama teman-teman Ngebangun Arief Storm ini Makan waktunya lumayan banyak sih Jadi Gak ada energi lagi Biasanya Sekarang even main game aja Susah nih Ya akhirnya lu main game Arief Storm doang Iya main game Arief Storm Sama main catur biasanya Buat nge-refresh otak Jadi istri saya sampe protes Karena katanya Capek tapi malah mainnya catur Istri buat saya catur refreshing Catur refreshing Iya Jadi saya malah lebih suka main game mikir Mikir yang mungkin Oh mungkin gini sih Karena di dunia bisnis Mikir itu Kalau kita salah decision Bebannya tinggi Saya pasti mikirin kayak Ya teman-teman yang Yang percaya sama saya Kerja gitu kan Terus investor Semua jadi Decision kita itu Kalau salah impactnya mahal sekali Tapi kalau game strategi Kalau salah ya udah tinggal ulang Ya Jadi I think Itu malah refreshing Mungkin Beban di punggungnya ilang kali ya Gila Ya tapi mungkin yang membedakan adalah Karena ini lu bro Lu yang melakukan Maksudnya Seorang Arief kan Yang lakukan Kalau dilakukan sama orang lain Yang dengan tidak Punya kapabilitas Dan Kola pikir seperti lu Belum tentu Ini Ya mungkin itu akhirnya Yang membedakan Lu bisa ada di Ini ya Di top Industri game Indonesia bro Itu mungkin hoki sih Kebetulan ketemu Saya ada ingat satu lagi sih Ada mentor saya Ini mungkin pesan yang sangat bagus Buat teman-teman yang Menjadi pemimpin Jadi dia Ada ceritanya Dalam sebuah Cerita perang nih Jadi dia bilang The weight of a general Jadi bebannya general itu gimana sih Jadi dia bilang Ini tuh imagine Misalnya Misalnya gue nih Gue adalah general itu Gue memimpin sebuah Anggap Waktu itu Desa yang Populasinya mungkin Sekitaran 100-200 ribu orang Desa kecil Tiba-tiba Di dalam lembah Tiba-tiba diserang sama Perampok 100 ribu perampok yang datang Ada datang Oh ada perampok yang datang Orang yang bisa perang di desa itu Cuman ada 20 ribu Untuk bisa Memukul balik perampoknya Itu ada satu strategi Ada lembah Dimana 10 ribunya tahan 10 ribunya itu Ngeflank dari kiri kanan belakang Itu doang Dibu bisa pukul balik Tapi That general Ketika dia make that decision 10 ribu orang yang seru nahan di depan Mayoritas bakal mati Iya kan ya Tapi dia tetap lakuin disini tuh Kenapa? Karena kalau dia gak lakuin ini 180 ribu orang sisanya Lebih kenapa-kenapa lagi Ada mungkin ya Kalau ya gitu lah Kalau ya Dirompak ya Hal-hal yang sangat Mengerikan lah bisa terjadi Dia memutuskan itu Akhirnya terpukul mundur Perampoknya Perampoknya pergi It's a very heavy decision Kenapa heavy? Karena ini Saya nambahin ceritanya dari situ Adalah Imagine setelah udah beres semua Dia jalan-jalan di kotanya Tiba-tiba ada anak kecil Lempar batu ke kepalanya Dia bilang Gak gara lo bokap gue mati Yang beban beratnya adalah Dia harus bisa lihat kanak itu Dan bilang bahwa Iya gara-gara gue You need to grow up Even though you hating me Itu kan berat banget ya Jadi Karena di tangan dia Ada decision yang bikin orang Mati 10 ribu Mungkin industri bisnis Itu gak sekejam itu Sampai hubungannya masalah nyawa Karena ini kan perang ya Tapi The weight of any decision of a leader Itu tuh mahal Dan biasanya memang Leader itu harus punya Punggung yang sangat besar Untuk bisa mengemban tanggung jawab itu Dan Even bisa bertanggung jawab Tadi ada disini tuh Itu yang mahal Jadi ya Untuk jadi leader sebenarnya Ya It's not something for everyone lah Kalau memang pengen ya Tolong latih diri teman-teman Cuma muscle leadershipnya kuat Sampai kayak latih otot mungkin Latih fitness Itu istilahnya apa ya Gue lupa Kalau gak salah Dark triad ya Atau apa gitu Jadi memang Ketika lu menjadi seorang pemimpin Akan selalu ada decision-decision Yang memang Gak bisa menyenangkan semua orang Dan malah mungkin akan menyakiti orang Betul Karena Emang gak populer Betul Terus bagi pemimpin tuh gak populer Istilahnya gak Dark triad apa Gue lupa deh Nanti coba di Di searching deh Dan dengan Dan justru orang-orang yang dengan Mentalitas seperti inilah yang Bisa lebih maju Betul Karena kalau orang-orang yang Terlalu memikirkan perasaan orang lain Dan gak enakan Nah itu susah Karena gak bisa Mayoritas CEO Bukan mayoritas lah Psikopat banyak ditemukan di CEO Ada surveinya Iya harus tega emang Sebenarnya mungkin bukan tega Tapi memilih untuk Menonaktifkan Empati di bagian spesifik disitu Supaya bisa membuat keputusan Dengan kepala dingin Iya Kalau gak salah Dark triad deh Coba ya Gue coba Bentar Sekarang ini sebagai penutup Dark Triad Iya Dark triad personality Dark triad What is dark triad personal People with dark triad traits Are manipulatif Entitled and lacking in your empathy These people may gain your trust And then exploit for personal gain Asih Berarti negatif Dari personalnya Ya anyway Mungkin Mada banyak pemimpin Keliatannya seperti itu Karena in the end of the day Yang membedakan adalah intent Karena gini Aksi Berkomunikasi yang Kesannya manipulatif Atau kesannya persuasif Itu bedanya tipis banget Apa bedanya manipulatif dan persuasif Ya kemasannya akan sama Kalau gue bilang Iya kan Ujung-ujungnya yang membedakan manipulatif Sama persuasif Adalah intent Manipulatif Biasanya digunakan ketika Intannya lebih nguntungin saya Daripada nguntungin orang lain Persuasif Biasanya intentnya lebih nguntungin ke orangnya Yang win-win lah Gue merasa Atau at least win-win Jadi ya Ujung-ujungnya menurut saya Masalah intent Bisa jadi mungkin tadi Tiga karakteristiknya sama tuh Sama yang tak terlihat itu Cuma intentnya berbeda kan Leader yang baik Intannya harusnya mikirin The whole masyarakatnya At least majority Karena Musah banget Untuk bisa semuanya It's a complex world Betul Betul Wow Gila bro Ya tapi gak heran lah ya Lu jadi top lah di Indonesia sih bro Beruntung Gak cemen gue yang ngomong Kemarin Aldo juga ngomong gitu Aldo dari TLM juga ngomong gitu Berarti ini nih ya RipStorm belum tau kapan Masih to be To be announced Next year Next year tapi Target Target next year Semoga bisa jadi game yang Bawa Apa ya Sebenernya kalau ngomongnya Mengharungkan nama bangsa GZ gak sih Tapi I think Kalau lu nasionalis sih gak apa-apa sih Iya dari kita sih Itu bener sih Jadi kayak Kita tuh Gue berkali-kali dimarin Investor Kenapa hire-nya lebih banyak orang Indonesia Oke Iya Kayak bego gitu Udah mendingan lu bikinnya di Vietnam gitu China gitu Tapi kayak Ya anggap naifiti lah ya Mungkin naifiti dan keinginan bahwa Dari dulu memang ingin Mengibarkan Apa ya Kayak Telling the world bahwa Kita tuh bisa loh Ya dengan cara kita sendiri lah Mungkin butuh waktu lebih banyak Tapi ya Anggap stubborn naif aja lah Stubborn naif version of me Yang kayaknya kita bisa Let's try Dan untungnya masih banyak teman-teman yang Percaya juga dan Mau mencoba bareng sejadi Mari kita coba dulu Iya lah project ambisius ini Amin Ambisius dan juga idealis ya Bisa dibilang ya Idealis dari tadi ya Sisi bahwa Ya saat ini yang menjaga Karena banyaknya orang Iya Gokil tuh Ya sukses lah bro Amin amin Thank you banget Udah diundang kesini Conviction lab Siapa tau jangan-jangan Abis ini Kita tapping podcast Lu ada pengumuman Bikin game lain lagi Game kedua Selain ripstorm Kalau yang pengen Cobain playtestnya Bisa tuh langsung ke Steam Steam thank you Free Masih free ya Masih free Sisa ripstorm Iya Kalau nanti siapa tau Ada playtest lagi Boleh lah ditungguin Iya mohon feedbacknya juga Kalau temen-temen Sempat coba main Atau misalnya Lu streamer gitu Sekalian lu stream kan Lumayan Thank you Thank you Thank you banget kalau Iya Gitu aja sih Yaudah bro Thank you bro ya Sukses lah Buat Agate nya Lu masih Agate kan Masih Masih Agate Terus juga buat Conviction lab Terutama game ripstorm ya Oke kita jumpa lagi Di merch room episode berikutnya Bye 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 We sing this song Bye 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 Bye